Al-Fiyah Kita sebutkan pada pertemuan terakhir Akhir dari pembahasan Al-Mu'rab wal-Mabni Sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang Al-Nagiroh wal-Ma'ribah Pembahasan tentang Nagiroh dan Ma'ribah Pembahasan seperti ini sudah lewat di dalam Kutamimah Al-Jurumiyah Demikian juga Al-Jurumiyah Dan disini lebih panjang lebar disebutkan permasalahan ini Semoga disini oleh beliau Al-Nagiroh wal-Ma'ribah Al-Nagiroh al-Qobilu'al Nakiroh adalah apa? Bisa menerima Al-Fiyah Dan dia itu berbekas Ini memberikan manfaat Sebagai ta'rif Tambahnya alif lam itu Yang ada di nakirah itu Membuat apa? Membuat ma'rifat Atau menduduki kedudukan Apa yang telah disebutkan Yaitu Yang dia itu menerima alif lam Ini dimensi nakirah itu Disebutkan oleh Nakirah itu Nakirah adalah Apa yang bisa menerima alif lam Seperti mamanya rojulun Kemudian ada alif lam menjadi ar-rojuluh Maka rojulun ini adalah nakirah Dan ar-rojuluh ini menjadi Apa ma'rifat Dan berbekas Dengan masuknya alif lam itu Menjadi ma'rifat Jadi nakirah adalah yang bisa menerima alif lam Yang dia itu Menimbulkan manfaat Ta'rif menjadi ma'rifat Atau yang terjatuh Di kedudukan Yang menerima alif lam Seperti apa? Dhu Nah gitu Jadi Dhu itu Dia nakirah dia Dan dia bisa menerima apa? Bisa menerima alif lam Karena Dia bermakna sohib Demikian nanti disebutkan Misal yang bisa menerima al itu Dan bisa memberikan manfaat Berbekas Yaitu menimbulkan ma'rifat Ya kan? Contohnya apa? Rajulun Kalimat rajulun Fatakul Ar-rojuluh Ditampungkan alif lam menjadi ar-rojuluh Demikian Bisa bermanfaat Rajulun berarti apa? Nakirah Karena bisa menerima alif lam Kalau sudah masuk alif lam Berarti apa? Menjadi ma'rifat Jadi yang menjadi saya disini Adalah rajulunnya itu Rajulun itu adalah nakirah disini Dan berhati-hati dari ucapannya Yang berbekas dengannya itu Memberikan manfaat sebagai ta'rif apa? Dari apa yang bisa menerima alif lam? Tetapi tidak bermanfaat Atau berbekas di dalamnya itu ta'rif Berarti apa? Berarti alif lamnya ini za'idah saja Alif lamnya ini alif lam apa? Za'idah Tambahan saja Seperti Lafat abbas Itu apa? Alaman Nama orang Nama orang namanya abbas Alam sudah Marifat belum? Sudah Ya kan abbas sudah Karena itu sebagian kita dapati Al-abbas Ba'inah katakul Fihi al-abbas Sungguhnya engkau mengatakan Al-abbas Ada alif lam Tetapi ini Abbas ini bukan dikatakan sebagai Nakirah Kenapa? Fatut khilu alihi al Maka Engkau masukkan disitu alif lam Lakinahkan tetapi Dia itu Lam tu'asiru Lam tu'asir Fihi ta'rif Tidak berbekas Di lamnya itu ta'rif Tidak ada manfaatnya Karena apa? Karena sudah ma'rifat Ma'rifat Ditambah alif lam lagi Maka tidak bermanfaat disitu Alif lamnya itu sebagai ta'rif Tidak Ya Lianuhu ma'rifah Karena dia itu asalnya Memang sudah ma'rifat Qobla dukhiliha alih Sebelum masuk Alif lam itu Atasnya Lalu bagaimana berarti Al-abbas ini Alnya itu apa? Al-al-za'idah berarti Ya Dan tidak lazimah Tidak terus menerus Ada di abbas itu Woleh yuridu ta'rif Dan tidak dimaksudkan disitu ta'rif Al-abbas disini alif lamnya Tidak Dimaksudkan dengannya ta'rif Tidak Karena abbas sendiri Sudah ta'rif Ya demikian Jadi Tambahan Wata'a sirufi ta'rif Penting Disini Kemudian berikutnya Dan misal Apa yang Dia itu terjatuh Atau terletak Di letak Yang menerima alif lam Itu du Contohnya du Du ini apa? Dia nakirah du ini Ya Kenapa dikatakan Du itu nakirah Sebutkan disini Al-latibi makna sohib Du yang bermakna sohib Mananya sohib Du Nahu ja'ani du malin Datang kepadaku Du malin Pemilik Ya Sohib mal Pemilik harta Berarti du ini Du ini adalah nakirah Loh kok bisa? Kenapa du dikatakan nakirah? Karena apa? Karena ini tadi Mawaka Mawake Mawake Yagbalu al Ya Yaitu apa? Eh sohibu mal Pemilik mal Fadu nakirah Maka du disini adalah nakirah Ya Du ini nakirah Kenapa? Wahia La takbal al Dia tidak menerima Alif lam Du ini tidak bisa menerima Alif lam Tidak bisa dikatakan Al-du tidak bisa Laki Naha Wa ki'atun Akhirnya tetapi dia itu Terletak Mawki'ah sohib Terletak di Letaknya sohib Ya demikian Jadi du ini Ja'ani du malin Du ini Dikatakan nakirah Loh kok bisa nakirah? Kan dia tidak bisa menerima Alif lam Iya memang Tetapi apa? Dia itu menduduki Kedudukannya Yang bisa menerima Alif lam Karena du disini Maknanya sohib Sohib bisa menerima Alif lam Ya demikian Dia nakirah Ya kan? Dan dia tidak bisa menerima Alif lam Di dalam bahasan ini Tentang-tentang nakirah Berarti dia masuk Itu ini nakirah Kenapa? Karena dia itu Seperti Ya seperti Sohib Dan demikian Sohib bisa menerima Alif lam Ini demikian Jadi inilah definisi Nakirah Selesai Definisi nakirah ini Selesai disini Kemudian berbicara berikutnya Tentang ma'rifat Dan selain Kembali kemana ini? Nakirah ini Dan selain dari nakirah Maknirah Maka itu adalah maknirah Seperti apa? Kahum Seperti hum Nanti ada disebutkan Bahwa ini mewakili Enam jenis Kahum Wadhi Hum Domer Di Ya ini Aladhi Semisara Wahin Ya ini apa? Alam Wabni Yang dia itu Dimutufkan kepada apa? Domer Dan gitu Walgulam Ada alif lam Walladhi Semawasul Dan gitu Kalaibnu Akil Alhamdulillah Ta'ala Ay gherun nakirah Al-ma'rifah Ya ini selain nakirah Maka dia itu ma'rifat Wahiasi tatu aksam Maka dia itu ada 6 jenis Al-mutmar Kahum Yang dia itu Mutmar Ini domir Seperti hum Domir kan hum Wasmul isyarah Isim isyarah Kazi Seperti di Ini aladhi Wal alam Kahin Alam Alam Meliputi disitu nama dan semisalnya Seperti hindun Hin Wal muhalla Dan yang Dihiasi Maksudnya bersambung Dengan alif Dan lam Kalgulam Algulam ada alif lam Wal mausul kaladhi Dan isim mausul Seperti aladhi Dan apa yang disandarkan Pada salah satu Darinya Kabni Seperti ibni Bersambung dengan domir Dan kita akan berbicara Tentang Senis-senis ini Gitu Sampai disini dulu Subhanallah Terima kasih Terima kasih Terima kasih